Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat Semoga kabarnya baik dan sehat Walafia turusannya dilancarkan Dan diberikan risi yang berlimpah Tentunya berkah Selamat siang sahabat Saya kembali lagi Memantau perkembangan Tolsi Sundau Seksi 2 Silna Muda Yang kabarnya akan dibuka Atau dipungsionalkan Tanggal 28 Oktober Tahun 2022 ini Nah sahabat disini terlihat Kesibukan di siang hari ini Dan disana juga ada terlihat Pembersihan main road Disemprotkan air ya Supaya Asphalt mic nya Bersih kembali Dan nanti akan segera di Lakukan Pengecatan marka jalan Oke sahabat Sebelum melanjutkan videonya Saya mohon dukungannya Dengan komen Like Share Dan subscribe Nyalakan juga lonceng notifikasinya Biar kedepan saya lebih semangat lagi Mengabarkan perkembangan Tolsi Sundau Nah simak saja videonya Dari awal sampai akhir berikut ini Lanjur kiri adalah Yang mengarah ke arah Bandung Sahabat Dan sebaliknya Lanjur kanan Mengarah ke arah Sumedang Kota Dan di operasi ini Sahabat Terpantau Ada lalu lalang Mobil molen Yang menghantarkan Bahan untuk pengecoran Di daerah Reman Di atas ya Disana ada Pengecoran Perfil Kayaknya Disini banyak Mobil molen Yang laru lalang Dan rajur kanan Dari arah Sumedang Menuju Bandung Sudah terlihat Cat marker jalan ya Dan terlihat Tiang penunjuk arah Disana Sudah dipasang Ya sahabat Yang berwarna biru itu Di area ini juga Terdapat Aktivitas Pengerokan Pengalihan tanah Ya sahabat Nah disana Dan untuk Lerengnya sudah terlihat Motif segitiga ya Itu kayaknya bunga Atau tanaman Sejenisnya Yang nantinya Kalau sudah berbunga Akan terlihat Indah ya sahabat Dan untuk Beton penahan Longsor Sudah terlihat Semuanya Pembetonan Sudah tersambung Dan tinggal Beberapa meter lagi Disini Untuk Pengecoran Belum Selesai Dikerjakan Kabarnya Di masa uji coba Toci Sumdau Seksi 2 Sirna Mulia Ini Nanti Tidak Akan dikenakan Biaya Ya sahabat Dari Simpang Pemulihan Menuju Gerbang Tol Sumedang Kota Maupun Gerbang Tol Cimalaka Dan nantinya Harap Berhati-hati Bila Melintasi Seksi 2 Sirna Mulia Dan Mulia Sali Dan Jaga Kecepatan Kendaraan Masing-masing Ya sahabat Nanti Juga Ada Pengarahan Kayaknya Di Setiap Titik-titik Yang Belum Terselesaikan Nanti Ada Juga Petugas Yang Berjaga Demikian Sahabat Info Dari Saya Mudah-mudahan Bisa Memberitahukan Kepada Masyarakat Yang Ingin Mencobanya Tol Cisumdau Seksi 2 Ini Dan Inbo Untuk Pesepeda Dan Pejalan Kaki Nantinya Agar Tidak Melakukan Atau Memasuki Main Road Ya Karena Nantinya Akan Menjadi Hambatan Untuk Uji Coba Tol Cisumdau Seksi 2 Ini Demikian Sahabat Cisumdau Cuaca Di hari ini Terpantau Mendung Berawan Semoga Saja Di sore Hari Nanti Tidak Turun Hujan Dan Kita Doakan Saja Para Pekerja Yang Bekerja Di area Tol Cisumdau Sek Jodoh Ini Semoga Selalu Dirancarkan Disehatkan Dan Pekerjaannya Cepat Selesai Di bawah Terdapat 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 Beberapa Pembatas Jalan Yang Berwarna Orang Dan Nantinya Akan Digunakan Sebagai Pembatas Bila mana Lajur Mainroad Ini Sudah Difungsional Terdapat Dan Di area Ini Juga Aktivitas Bor Slup Di Sebelah Kanan Sedang Berlangsung Juga Sahabat Nanti Kita Pantau Dari Ketinggian Di atas Di daerah Bukit Bojong Totor Oke Sahabat Saya rasa Sekian Dulu Informasi Perkembangan Tol Cisumdau Seksi 2 Tepatnya Di daerah Sirena Mulia Ini Bila Suka Videonya Silahkan Di Like Share Dan Subscribe Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Dan Mohon Maaf Bila Informasi Kurang Lengkap Dan Terima kasih Banyak Yang Selalu Menyimak Video Update Terbaru Dari Saya Dan Saya Undur Diri Saja Bila Taufiq Al-Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Sampai 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 Sampai